Setiap orang pernah gagal, tapi bagaimana jika kita punya kesempatan kedua? Sore itu hujan deras baru saja reda, seorang wanita tangannya gemetar bukan karena dingin yang menusuk tulang, tetapi sambil terisak dia menceritakan kisah hidupnya. Dia menyesal karena selama tiga tahun hidup pernikahannya, dia tidak memperlakukan suaminya dengan baik. Suami saya telah menceraikan saya, dia menikah lagi dengan wanita lain, dan sekarang mereka juga sudah memiliki anak. Lalu dia menutupnya dengan satu kalimat, andai saja ada kesempatan kedua. Saudara aku, pernahkah kita berpikir hal yang sama? Andai saya punya kesempatan kedua, saya pasti bisa jalani hidup berbeda. Andai saya punya kesempatan kedua, saya akan mencoba lebih giat lagi. Kenar, kesempatan kedua dapat mengubah kehidupan seseorang, terutama jika kesempatan itu datang dari Allah. Kita yang dulunya jalani hidup asal-asalan, mengecewakan hati Allah, diberikan kesempatan untuk kembali datang dalam pelukan kasihnya. Saudara aku, kalau kita baca Markus pasal 16, ayatnya yang ke-6, dicatat di sana keterkejutan para wanita saat menemukan batu penutup makam Yesus telah terguling ke samping. Malaikat berkata, jangan takut, ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Namun, jangan hentikan pembacaan, teruskanlah sedikit lagi. Ada tertulis apakah di sana? Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan katakan kepada Petrus. Terjemahan sederhana Indonesia menuliskannya. Jadi sekarang pergilah dan beritahukanlah kepada murid-muridnya, khususnya kepada Petrus. Sungguh, sebuah baris yang luar biasa. Seolah-olah surga melihat Petrus yang jatuh dan seolah-olah surga ingin membantu Petrus untuk bangkit, seolah ada satu pesat. Hei, kalian pastikan ya, untuk katakan pada Petrus bahwa ia tidak ditinggalkan. Katakan padanya bahwa satu kesalahan tidak membuatnya gagal. Mereka secara eksplisi diperintahkan untuk membawa pesan ini kepada Petrus, bukan karena Petrus itu anak emas atau murid yang berprestasi. Tetapi justru karena kegagalannya yang begitu memalukan. Petrus membutuhkan penghiburan khusus. Petrus perlu diteguhkan. Yesus itu tidak membuangnya. Sekalipun ia telah jatuh, sekalipun ia hina dan jahat. Saudaraku, sama seperti hidup Petrus. Kesalahan atau kegagalan di masa lalu memang tidak dapat diubah. Tetapi Yesus sanggup mengubah masa depan kita. Yesus yang mati dan bangkit itu adalah pribadi yang memberikan kesempatan kedua. Bagi mereka yang sungguh-sungguh, bagi mereka yang terserah penghiburan. Betapapun kegagalan di masa lalu membuatmu menyerah dan merasa malah. Hari-hari ini iblis mungkin saja terus-terusan mengintimidasimu. Percuma, kau gak akan pernah bisa bangkit. Percuma, masa lalumu terlalu gelap. Hidupmu ancur-ancuran. Tapi Yesus, dia ingin membebaskanmu dari semua perasaan gagal dan bersalah itu. Dia tetap mempercayaimu. Dia membukakan pintu kesempatan kedua untuk mencoba sekali lagi. Hidup dalam kasih karunia dan anugerahnya. Dan itu dimulai dari keputusan kita hari ini. Untuk datang pada Yesus. Menyerahkan segala beban hati kita kepadanya. Billy Graham pernah berkata, Ada alasan Tuhan telah memilih untuk memberikan kesempatan kedua. Sehingga Anda dapat mengubah sekitar diri Anda dan mengikuti jalan Tuhan. Saudara-saudara, Petrus dia ambil kesempatan keduanya. Pribadi yang dulunya takut dan penuh cemas itu. Sekarang berkutbah dengan berapi-api. 3.000 orang bertobat. Menurut catatan tradisi, Petrus mati martir. Pribadi yang pernah menyangkal Yesus itu rela disalib terbalik. Karena begitu besar cintanya pada Yesus. Saudaraku, kalau hari ini Yesus mengulurkan tangannya. Kalau dia juga tawarkan pada kita kesempatan kedua. Satu kesempatan untuk menempuh jalan yang berbeda. Adakah kita meraihnya? Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan kami bersyukur akan renungan hari ini. Kami bersyukur Tuhan memberikan kami kesempatan untuk boleh meraih kasih anugerah Yesus itu. Hidup di dalam kasih anugerah itu mengalami pemulihan dari Allah. Terima kasih Yesus atas pengorbananmu di Tayu Salib untuk memberikan kami kesempatan kedua itu. Dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Jemaat Tuhan, kesempatan kedua tidak datang tujuh kali. Karena itu ambillah kesempatan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Terima kasih.